Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku How are you guys? Gimana ini kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja As always, setiap malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue balik lagi ngebahas video-video menampakan super creepy Buat asuman horror kalian Sebelum videonya mulai, gue pengen ngucapin Selamat Hari Raya Idul Fitri Buat temen-temen semua yang ngerayain Dan gue juga pengen minta maaf ya Kalau misalkan ada salah-salah kata Atau misalkan ada video gue yang kurang berkenan Buat lo semua, baik disengaja Maupun gak disengaja, pastinya gue pengen Minta maaf dari lubuk hati gue yang paling dalam Oke? So gimana ini kalian lebarannya nih? Pulang kampung atau masih di rumah aja? Coba deh share pengalaman kalian Lebaran di komen di bawah Gue juga pengen tau nih, kalian pada ngapain aja? Oh iya BTW sebelum videonya mulai, gue juga pengen kasih tau Kalau kalian sekarang udah bisa join membership Di channel ini, gue dapetin experience Selama gue live stream yang lebih seru Lo bisa dapetin banyak perks Mulai dari loyalty budget, custom emoji Sampai nama lo bakal gue mention di tiap video yang gue upload So tinggal lo pilih aja membership Yang paling sesuai sama isi kantong lo Dan jangan lupa juga buat join gue pas live stream Tiap malam Jumat jam 10 malam Oke? Nah di video kali ini, gue masih pengen ngelanjutin Buat ngebahas video-video penampakan Yang dinotis sama hewan So gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja Videonya Asal bos ya, kita mulai video pertama kali kita hari ini Dengan sebuah video yang menurut gue super duper creepy So ada dua orang urban explorer dari Finders Beepers History Seekers Cobain buat explore ke sebuah farmhouse di Yorkshire, England Tapi di eksplorasinya kali ini Mereka membawa anjing peliharaan mereka yang bernama Bear Bear dipasangin kamera GoPro di punggungnya Dan juga lampu senter di dadanya Dan dibiarin aja gitu Muter-muter di rumah itu sendirian Tapi sejak awal Bear dateng ke rumah itu Tingkahnya itu Aneh banget Do itu kayak gak berhenti-berhenti Ngendus-ngendus setiap sudut ruangan itu Dan juga masukin ke semua ruangan Seolah Do itu kayak mencoba untuk mencari sesuatu Nah pas dua orang ini cobain buat turun ke lantai bawah Bear tuh malah naik lagi ke lantai atas Dan tiba-tiba ada sesuatu yang bikin mereka kaget Berat di engeg bay Oh no, I think I know You put him inside What is he doing? I don't know, but you rode He's on a proper mad one tonight Bear, go find it Go find it Go find it Where is he? There's something weird about this place I feel like we've just had the worst start to a video ever Because Bear's just all over place And I don't know what you're doing snorting up I've got the dust of this nose Oh, and no, it's cupboards, to be fair What have we got in here? We've got not very much in the bottom Is there anything in the... What about that? I hear like a whistle Where's Bear? Bear? There you go My concern is that... Oh, he's upstairs Bear? What was that? Bear? Bear? Oh, he's coming now How are you worried me? I thought he'd hurt himself or something or... I don't whimper? Yeah You little fool There's something going on with you today Unless he's caught something Mereka denger suara Bear tuh gonggong kenceng banget Dan pas mereka cobain buat naik ke atas Ke salah satu kamar yang ada disitu Mereka itu gak nemuin apapun Tapi Tiba-tiba mereka tuh denger ada suara langkah kaki dari tangga Kayak ada orang yang berjalan disitu Otomatis mereka berdua ini kaget Sekaligus takut ya Karena mereka itu pikir kalau rumah ini tuh kosong Dan sama sekali gak ada orang Setelah mereka coba buat cari-cari ke semua ruangan yang ada di rumah itu Mereka sama sekali gak nemuin siapapun Dan pas mereka cobain buat cek rekaman kamera GoPro yang ada di punggung Bear Mereka shock banget Pas mereka lihat rekaman video ini Berhadi, bye-bye Bear, what are you doing? He's covered in cobwebs Absolutely covered Do you know the way you're doing this? We can watch his footage back I'll have to do it on his camera Yeah Come on Right, we need to show you something on this camera Because his camera's in my hand Of what he's just seen And I haven't looked at all the footage yet I've just seen one thing And it has chilled me It has proper chilled me Look at this And that's when we heard him barking What, what? So there was somebody in here 100% there was somebody in here How come we never heard of us What if they're lying on the bed, dead still? Di video itu Bear berhasil nemuin seseorang yang ngumpet di bawah ranjang Di salah satu kamar yang ada di rumah itu Tapi lo bisa liat ya Sosoknya tuh Aneh banget Karena yang keliatan itu Cuman bagian matanya ya Bear juga langsung kaget Dan berlari menjauh pas nemuin sosok itu Abis ngeliat rekaman itu Mereka berdua cobain buat bareng-bareng Ngecek ke arah bawah ranjang Yang tadi sempet disamperin sama Bear itu Tapi disitu udah kosong Dan sama sekali Gak ada orang Dan sampe sekarang Mereka tuh Masih gak tau ya Itu Siapa? Apakah Doi tuh emang orang yang tinggal di rumah kosong itu? Atau jangan-jangan Doi pas apes aja Ketemu sama orang yang juga bareng-bareng Explore di rumah itu? Atau jangan-jangan Sosok yang tadi tuh adalah sebuah penampakan? So gimana ini buat lo? Ada seorang cewek yang punya Dua ekor anjing di rumahnya Doi tuh sayang banget sama anjing-anjingnya Tapi suatu hari Pas Doi lagi keluar rumah buat nonton Tiba-tiba Doi tuh dapet notifikasi di handphonenya Kalau kamera CCTV yang ada di ruang tamu Ngerekam sesuatu yang aneh Dari perilaku anjingnya Perhatiin baik-baik Terima kasih telah menonton Lu bisa lihat ya Pas anjing itu ngendus-ngendus ke arah celah kecil Yang ada di sebelah kiri frame Badan anjing itu kedorong kenceng banget ke belakang Kayak ada sesuatu yang ngedorong anjing itu Dan pas cewek ini ngepost video ini ke akun tiktok pribadinya Videonya tuh otomatis langsung viral Dan banyak yang ngira Kalau ada orang yang ngumpet di balik celah itu Karena bentukannya itu mirip kayak lemari baju ya Tapi coba deh lu dengerin baik-baik penjelasan cewek ini First of all, there's no closet There's the camera looking down at them This is where they hang out while we're gone This is their leashes This is a cabinet door that fell off of our cabinet That we've been waiting to get rehung by maintenance That's what he was looking behind I clearly can't fit behind that This is our bathroom So this door was closed We keep it closed when we're not home So obviously nothing on the other side That could have done anything We also have really high ceilings So like I couldn't have done anything from above So yeah Gak ada lemari baju disitu guys Ternyata celah kecil itu cuma sebuah papan kayu Yang ditaruh menempel ke tembok Dan pastinya sama sekali gak ada ruang Buat seseorang bisa ngumpet dibalik papan kayu itu Tapi tetep aja ya menurut gue Gerakan anjing yang tadi tuh terlalu kenceng Buat doi lakuin sendiri Gue yakin banget itu seolah kayak ada yang ngedorong Makanya doi bisa gerak secepat itu Bahkan meskipun gue slow mau videonya Gerakannya tuh masih cepet banget guys So gimana nih menurut gue 14 Februari 2023 Hampir jam 11 malam Tiba-tiba ada seorang cowok yang dapet notifikasi di handphonenya Kalau ada sebuah pergerakan yang mencurigakan Di ruang tamu rumahnya Dan di rekaman video itu Gelagat anjingnya itu Aneh banget Perhatiin baik-baik Di awal video tiba-tiba anjingnya itu Lompat-lompat mundur secara misterius Dan setelah sampai di depan pintu Tiba-tiba pintu itu bisa ngebuka sendiri Padahal disitu sama sekali gak ada orang Dan lo bisa lihat ya Pintu yang tadi itu sama sekali gak tersentuh Sama badan anjing ini Jadi pastinya pintu itu kebuka bukan karena kesenggol sama badan anjing ini Atau sejenisnya Dan gak jelas Apa yang nyebabin anjing itu Tiba-tiba berjalan mundur Kayak ketakutan banget Sampai sekarang video ini masih jadi misteri Karena gak banyak informasi yang bisa gue dapetin dari video ini So apakah pintu yang tadi itu cuman kebetulan aja Atau jangan-jangan ada faktor lain yang bisa nyebabin pintu itu Ngebuka sendiri kayak di video yang tadi Gas dari channel Grizzly Gas Hobi banget buat eksplor alam di Inggris Dan Doi juga selalu ditemenin sama anjing peliharaannya Seekor anjing French Bulldog bernama Findi Nah di salah satu videonya Doi nyobain buat solo camping di sebuah hutan Yang konon menurut warga yang tinggal di sekitar situ Hutan itu dihantui sama sesosok wanita berbaju putih Gas udah tau sama cerita itu Tapi Doi sama sekali gak takut ya Jadi pas sampe kesitu Doi itu langsung set up hemaknya Dan mulai rebahan Tapi pas mulai gelap Tiba-tiba Doi itu ngedenger ada suara-suara yang creepy banget Dari dalam hutan Dengerin baik-baik Tiba-tiba 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bahkan setelah ngedenger suara yang tadi guest itu masih sempetin buat nyoba nyari sumber suara itu tapi doi sama sekali gak ngeliat ada orang satu pun di dalam hutan itu dan setelah beberapa waktu doi disitu akhirnya doi ngerasa mulai merinding sendiri dan akhirnya doi putusin buat gak jadi camping doi packing semua barang-barangnya dan cabut dari situ. sampai sekarang ini guest itu masih gak tau guys apa yang sebenernya terjadi di videonya malam itu dan suara cewek itu suara siapa? tapi abis video ini di upload di channel youtubenya banyak viewersnya yang percaya kalau suara cewek yang tadi itu adalah suara dari sosok yang dipercaya sama warga yang tinggal disitar situ wanita berjubah putih so ada seorang cewek yang lagi asik main sama kucing peliharaannya di dalam kamar karena doi ngerasa lucu jadi doi rekam tingkah kucingnya itu pake handphone nya dan doi itu sama sekali ngerasa gak ada yang aneh ya sampai doi liat lagi rekaman video itu video ini udah doi rekam lama banget ya sekitar tahun 2008 atau 2009 jadi usia videonya itu kurang lebih sekitar 15 tahun jadi mohon maaf nih ya kalau misalkan videonya itu kualitas gambarnya emang agak kurang tapi gue jamin lo masih bisa liat dengan sangat jelas apa yang doi maksud di video ini perhatiin baik-baik selamat menikmati selamat menikmati Tiba-tiba ada sesuatu yang berwarna gelap Yang keluar dari kolong bawah lemari baju itu Dan sosok itu kayak coba buat mendekat ke arah kucing orang ini Kucing itu juga langsung sadar sama sosok itu ya Makanya Doi langsung bereaksi Doi coba buat lompat ke belakang buat menghindar Cewek ini awalnya tuh gak sadar guys pas ngerekam video ini Dan Doi baru sadar ada sosok yang terekam di videonya Pas Doi liat lagi video yang tadi Doi simpen video ini selama bertahun-tahun Sampai akhirnya setelah lebih dari 10 tahun Doi gak sengaja nemuin lagi video ini Dan Doi post lah video ini di akun facebook pribadinya Buat nanyain ke temen-temennya Itu apaan? Ada yang bilang kalo itu mungkin cuman kucing peliharanya yang lain Karena bentukannya itu mirip kayak tangan kucing juga gitu Tapi Doi bilang gak mungkin Karena Doi cuman melihara satu kucing ini aja Dan gak punya kucing lain Apalagi yang warnanya hitam kayak gitu Oke guys that's it untuk video kali ini Thank you banget buat lo semua yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya lo semua gak ketinggalan video-video gue berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax